Buaya air asin yang terekam kamera pengunjung objek wisata Labuan Cermin kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau ini kini jadi pembahasan serius. Itu terjadi karena video tersebut sudah tersebar di masyarakat dan dikhawatirkan akan berdampak terhadap kunjungan pada objek wisata lainnya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Berau Ilyas Natsir menyatakan berbagai pembahasan sudah dilakukan. Salah satu sebab buaya tersebut muncul di lokasi wisata adalah kerusakan lingkungan. Predator itu memilih tempat baru dengan maksud untuk mencari tempat nyaman. Saya dari awal kumpulkan pindah, kemudian dikumpulkan tempat misalnya ada tempat penampungannya, kumpulkan penampungan. Tapi yang kita lihat kan ini ada beberapa kerusakan lingkungan. Saya kira kerusakan lingkungan itu menyebabkan buaya itu mencari tempat nyaman, tempat nyamannya di sana. Itu kalau angkaran untuk evakuasi buaya belum. Nanti akan akan usukan. Kami lihat dulu apakah memang harus dievakuasi, apakah dengan evakuasi itu buaya itu akan hilang di situ. Atau kan nanti dengan pola baru, dengan tidak mengganggu buaya itu, kemudian pola wisatanya yang kita ubah, bahana wisatanya kita ubah. Kemunculan buaya liar ini menyebabkan objek wisata Labuan Cermin ditutup. Pemerintah Kabupaten masih berupaya mendapatkan cara agar objek wisata itu bisa dimanfaatkan pengunjung tanpa merasa takut oleh kemunculan buaya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.